selamat menikmati yang diajukan untuk syarat mengikuti ujian tengah semester ke PGRIan yang diampu oleh Bapak Desen Andista Chandrayusro.mpd Hab 1. Pendaluan Latar Belakang Guru merupakan seorang yang bertugas secara formal di sekolah dalam mengajar dan memimpin siswanya serta memberikan teladan yang baik sehingga guru memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk tugas mulia ini guru haruslah memiliki kepribadian dan karakter yang baik mampu bergaul dengan masyarakat menjalankan kebijakan pendidikan serta dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara baik dan benar pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan, nilai kurdulat, kemajumukan, bangsa, dan kode etik profesi Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang kode etik guru memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagaimana pengertian, fungsi, dan tujuan kode etik guru 2. Bagaimana dasar pikiran dan rasional kode etik guru 3. Bagaimana isi kode etik guru Indonesia 4. Bagaimana penerapan dan pengaruh kode etik guru dalam pelaksanaan pendidikan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang kode etika guru 5. Pembahasan Pengertian, tujuan, dan fungsi kode etik guru Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dalam dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku warga melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara Kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan Menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermertabat yang dilindungi oleh undang-undang Guru dapat menempati profesi terhormat, mulia, bermertabat jika guru dapat memahami, mengamalkan, serta menghayati isi dari kode etik guru yang telah dirumuskan Kode etik guru di Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma-norma Yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungan dengan perserta didik, orang tua, atau wali siswa Serta dan rekan profesi, organisasi profesi, dan pemerintah Sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan Sekian presentasi dari saya Untuk lanjutannya, akan dilanjutkan oleh Alam Krisna Ajianto Di sini saya melanjutkan presentasi dari Andika Triparasetyo Masih lanjut dari PAP2 Dasar pikiran dan rasional kode etik guru Tiap-tiap profesi, masyarakat memiliki kode etik Makin penting profesi itu, makin besar peranan kode etik bagi profesi tersebut Kode etik merupakan perlindungan terhadap martabat profesi di mata masyarakat Pengertian etik atau etika berarti ilmu keasosilaan Ilmu pengetahuan tentang moral Jadi, kode etik adalah aturan atau ketentuan moral Yang mengikat sekelompok orang yang menyandang profesi tertentu Misal dokter, wartawan, psikolog, dan guru Kode etik bagi guru dapat dijaburkan dari hakikat tugas guru sebagai pendidik Pendidik adalah proses komunikasi yang menghidung transfer A. Pengetahuan B. Keterampilan C. Nilai-nilai Menjadi guru, tidak hanya kalau hanya sedang berdiri di depan kelas Guru adalah tetap guru di mana-mana Perwujudan kode etik pada guru dapat dipandang dari segi yaitu guru pribadi Guru di sekelas dan guru di dalam keluarga dan masyarakat Isi kode etik guru Indonesia Isi dalam karya pendidikan tiga rekornas di Bandung tahun 1991 1991 mengumumkan kode etik serjana pendidikan Indonesia sebagai berikut Jatuh bertakwa kepaduannya Maha Esa Setia dan jujur berdasarkan mantasela dan undang-undang 45 Menjunjung tinggi, hartat dan mematahwat serta pendidik Menjunjung tinggi, umum pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencederaskan kehidupan bahasa Empat, selalu menjalankan tugas dengan tepungan teguh kepada budayaan nasional dan ilmu pendidikan Lima, selalu melaksanakan pendidikan penelitian dan pengadilan kepada masyarakat Kose-kose tentang kode etik pendidik tersebut di atas sudah dianalisis masing-masing Putrinya dengan cara menutupkan hakikat dan kemudian disintesis Maka terima kode etik pendidik yaitu Satu, beriman dan kepadu kepada Tuhan Maha Esa Setiap hati-hati setelah undang-undang 45 dan negara Menjunjung tinggi, hartat dan mematahwat serta pendidik Berpaktif kepada pendidik dalam membantu mereka memperkan diri Empat, berusaha ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan ilmu, teknologi, dan seni Sebagai wahana dalam mengembangkan persedia pendidik Lebih mengetemukan tugas pokok dan atau tugas negara lainnya daripada tugas sampingan Ketanggung jawab jujur, berkursasi, accountable dalam bekerja Dalam bekerja, berkurang teguh kepada budaya nasional dan ilmu pendidikan Selain itu, menjadi teladan dalam berperlaku Berprakarsa Yang memiliki sifat kepemimpinan, menciptakan suasana belajar atau studi yang kondusif Memelihara keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta bekerjasama dengan baik dalam pendidikan Mengadakan kerjasama dengan orang tua sisa, siswa, dan tokoh-tokohan masyarakat Taat kepada peraturan, perundang-undang, dan kedinasan Mengadakan profesi secara kontinu Lima belas, secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi Sekian bagian dari saya Akan disediakan oleh presentasi Wisnu Arya Potro Penerapan dan pengaruh kode etik guru dalam pelaksanaan pendidikan Jika pengalaman kode etik guru sudah disedari oleh semua guru Tentunya tidak akan marak pemberitaan piring atau buruk tentang guru Hal ini bisa jadi karena sebenarnya guru tidak mengetahui kode etik guru Atau mungkin berbagai problema kehidupan lain di luar dirinya sebagai guru Sehingga menyebabkan terjadinya penimbangan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai guru Namun, dengan memberi perhatian dan kesetuan kepada pendidik Kode etik pengabdian pada anak ini lama-lama bisa ditegakkan Kode etik guru seharusnya memiliki pengaruh kepada guru Dalam mengaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan menjalani kehidupan sehari-harinya Harus dipahami Semua harus dipahami Bersama bahwa kode etik guru yang mengatur tentang etika dan bagaimana seorang guru seharusnya bersikap Berlaku, berpikir, serta bertindak dalam kehidupannya Baik sebagai seorang pendidik di sekolah maupun sebagai seorang warga masyarakat dan warga negara Bab tiga, penutup Dari banyak kode etik yang telah disampaikan di atas Memperlihatkan bahwa kode etik tersebut sangat erat kaitnya dengan pendidikan Dan otomatis mengikat pada orang yang memilih guru sebagai profesinya Profesi guru memang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan Tanpa adanya guru, maka pendidikan tidak akan dapat jalankan B. Saran Dengan disesunya makalah ini Semoga makalah ini bisa menjadi referensi dalam kehidupan sehari-hari Pemerintah harus menekankan keceteraan PGRI dan memajukan pendidikan nasional Demi mewujudkan pengalaman yang berguna bagi generasi selanjutnya Terima kasih Sekian dari kelompok kami Jika ada salah, mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih